Tapi kalau dari Belkar sendiri gimana, Kang? Karena kan survei tangannya di Jabat dan Jakarta juga. Saya itu Fatsun taat pada partai dan koalisi. Idealnya ya, idealnya koalisi KIM ini menang di Pilpres, menang juga di Pilkada-Pilkada, Kang. Tapi kan kenyataan di bawahnya itu nggak mudah membahasakan satu frekuensi plak begitu. Maka ada beberapa daerah yang sudah, mungkin tidak ada dinamika ya, contohnya Jawa Timur, ada daerah-daerah termasuk Jawa Barat dan DKI, itu masih berhitung, berhitung deh, contoh dari mana calon gubernurnya di KIM, siapa wakilnya. Nah itu Jakarta Jabar itu masih dalam pembahasan itu. Sehingga namanya saya itu belum per hari ini diputuskan secara resmi. Kalau resmi itu nanti kan saya undang wartawan, halo, kan gitu ya. Nah per hari ini kan saya belum dapat secara resmi. Saya kan ikut dalam koalisi, makanya, maaf gini ya, secara filosofi mau di Jabar, DKI, di mana sama aja melayani rakyat, ngurusin urusan, kan. Jadi saya nggak terlalu ada preferensi. Tapi kalau zona nyaman, mudah menangnya, menurut hitungan, matematika survei dan keyakinan, ya tentu digawakan. Tapi karena belum diputuskan, ya tentu saya nunggu. Jadi saya nggak bisa bilang saya udah pasti kemana-kemana. Kang Emil udah komunikasi juga nggak sih, Kang Emil, dengan misalnya partai-partai lain gitu. Kang Emil sendiri komunikasi gitu. Di Jabar, DKI, misalnya PDIP mungkin atau... Oh, kan tadi saya bilang, saya fokus pada koalisi Kim. Di sini-sini kan ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokran. Itu kalau digabung di semua daerah lebih dari cukup. Terima kasih. Terima kasih.